Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Dapur Saudara Hanatika Pada video kali ini saya akan bikin jajanan tradisional kekinian banget Ini adalah onde-onde pisang keju Rasanya sangat enak, isianya lumer banget Dan ini cocok dijadikan ide jualan atau isian snack box Teman-teman wajib banget nih cobain resep ini Nah sebelum kita lanjut ke videonya Boleh dong teman-teman pencet tombol subscribe Like, komen, dan tekan tombol loncengnya juga Biar gak ketinggalan video terbaru dari channel kami Terima kasih banyak, selamat mencoba ya Ayo langsung aja kita lihat cara pembuatannya Nah langkah awal kita kupas kulit dari pisang kepok Yang udah saya rebus sebanyak 6 buah ya teman-teman Teman-teman juga boleh menggunakan pisang apa aja Ini masih panas banget ya teman-teman Nah setelah dikupas semuanya Ini kita lumatkan menggunakan garpu Nah biar rasanya lebih enak Kita tambahkan 80 gram keju parut Dan tambahkan 2 sendok makan gula pasir Kalau teman-teman mau lebih manis lagi Boleh ditambahin gula pasirnya ya Nah setelah itu ini kita campur rata Karena wadah yang saya gunakan ini terlalu kecil Ini akan saya pindahkan ke wadah yang agak besar ya teman-teman Soalnya agak susah mengaduknya Nah ini udah saya pindah ke wadah lain Lalu kita campur rata Nah kalau udah tercampur rata Langsung aja kita bulat-bulatkan Disini saya gak menggunakan plastik ya Soalnya agak lengket Saya gunakan tangan yang udah dicuci bersih Untuk ukurannya sesuaikan selera aja ya teman-teman Nah ini saya bulatkan segini dulu ya teman-teman Lalu kita sisihkan Langkah selanjutnya Kita akan bikin bahan kulitnya Siapkan 250 gram tepung ketan Lalu tambahkan 2 sendok makan gula pasir 1,4 sendok teh garam Dan 1,4 sendok teh vanili bubuk Lalu ini semua kita campur rata Setelah itu kita tambahkan air sebanyak 180-200 ml ya Jadi kita masukin bertahap Jadi kita rasa-rasa dulu ya Jangan dituang semuanya dulu airnya Nah biar gampang mengaduk Saya akan menggunakan tangan ya Pastikan tangan kita udah dicuci bersih Dan di tahap ini saya langsung menambahkan warna makanan Di sini saya menggunakan warna ungu Jadi untuk warna makanannya Sesuaikan keinginan ya Lalu kita campur rata lagi Jadi untuk takaran airnya Seperti yang saya bilang tadi Dirasa-rasa ya teman-teman Jangan langsung dituang semuanya Nanti keenceran Nah ini udah cukup ya Setelah itu kita bulatkan Kita ambil adonan Sesuaikan selera ya Mau seberapa besar Lalu kita pipihkan seperti ini Lalu kita ambil bahan filling Yang udah kita bikin tadi Lalu kita tutup Seperti ini ya Teman-teman bisa lihat di video Lalu kita kunci Dan kita bulatkan lagi Bikin serapi mungkin ya teman-teman Nah kalau udah dibulatkan Seperti ini Lalu kita masukin ke dalam Wijen Dan kita ratakan Dan kita tekan-tekan seperti ini ya Biar wijennya nempel Lakukan hal yang sama Sampai semua adonannya habis Sampai jumpa Nah di satu resep ini Saya dapatnya itu 28 buah kue onde-onde ya teman-teman Dan ini siap untuk kita goreng Jadi kita masukin adonannya itu Saat minyak belum terlalu panas ya Jadi harus sering kita balik ya teman-teman Biar dia gak gampang gosong Dan matangnya merata Kita gunakan api sedang cenderung kecil aja Nah warnanya cantik banget ya teman-teman Nah kalau wijennya udah kuning kecoklatan Ini tandanya kuenya udah mateng Kita angkat Dan kita tiriskan Lalu akan kita goreng sisa dari adonannya Kita goreng seperti yang tadi ya Sampai mateng Nah ini dia Onde-onde pisang kejunya udah jadi Hasilnya cantik banget Kalau dijadikan ide jualan Kita kemas menggunakan box seperti ini Bagus ya teman-teman Atau menggunakan mica kecil juga boleh Biar keliatan menarik Boleh juga kita tambahkan stiker Untuk stiker teman-teman bisa beli di online shop Atau di cetak sendiri ya Kebetulan ini saya cetak sendiri Nah ini dia Hasilnya cantik banget Yuk langsung aja kita lihat Gimana hasil dari onde-ondenya Nah tampilannya menarik Warnanya juga bagus Nah dalamnya seperti ini teman-teman Dan ini beneran enak banget Juga lembut ya teksturnya Nah ini akan saya cobain Bismillahirrahmanirrahim Ini beneran enak banget Teman-teman wajib cobain di rumah ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!